Firman Tuhan terambil dari Masmur, pasal 33, ayat 1 sampai ayat 22. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca secara keseluruhannya dan kita akan menyimak dengan baik dan jemaat yang di rumah bisa membacanya. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus sepuluh tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Ialah segenap bumi takut kepada Tuhan. Ialah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab ia berfirman maka semuanya jadi. Ia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa dan meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya adonai. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menelik semua penduduk bumi. Ia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besar kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besar kekuatannya. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Dan sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Kita sambut firman Tuhan kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku. Kemuliaan bagimu. Sudara-sudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat kitab masmur ini. Dan dia berisi puji-pujian. Karena itu dia disebut kitab Tehillah atau Tefilim. Tetapi dia juga adalah kitab doa. Maka dia disebut kitab Tefilah. Dan dia juga disebut Mismur. Kitab yang berisi pengajaran. Bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan. Hari ini kita melihat. Dan saya akan mencoba mengajak kita bersama merenungkan. Memikirkan. Supaya kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita ini. Dari ayat 1 sampai ayat 3. Berbicara tentang memuji Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menyembah, memuji dia dan apa. Ayat 4 berbicara tentang, sekali lagi untuk menunjukkan. Sampai ayat 19. Yaitu berbicara tentang karya Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi. Ayat 1 sampai 3 adalah tentang memuji Tuhan. Ayat 4 sampai 19 adalah berbicara tentang karya perbuatan Tuhan. Ayat 20 sampai ayat 22. Berisi pengakuan dan doa. Sambutan sebagai pengakuan dan doa. Saya ingin bicara dulu tentang soal memuji Tuhan atau pujian terhadap Tuhan. Kalau kita perhatikan secara keseluruhannya. Susunan kitab masmur itu. Saudara perhatikan. Lihat di situ. Hai umat Tuhan. Hai jiwaku. Hai langit. Hai bumi. Semua ada adresnya. Ditujukan. Hai. Lalu pujilah Tuhan. Sebab. Pujilah Tuhan. Sebab. Titik-titik. Banyak sekali. Sebab Tuhan telah berbuat. Tuhan membebaskan kamu. Tuhan menolong kamu. Ya. Dari situ. Sudara. Ini penting sekali. Kenapa konsep ini? Karena banyak bertanya. Ibadah orang Kristen itu kok lebih banyak menyanyi-menyanyi. Sudara. Kita bukan menyanyi. Kita memuji Tuhan. Ya. Bersorek buat Tuhan. Dengan pujian. Dengan irama tentunya. Karena disebut di situ. Ada gambus. Ada kecapi. Dan ada sepuluh kecapi. Saya tidak ahli musik. Tetapi saya percaya. Artinya itu berbicara tentang semuanya. Alat-alat musik. Berbicara Higayon. Higayon. Itu berbicara nada. Dengan nada apa? Dia berbicara. Jadi karena Daud ini memang ahli musik. Pencipta lagu. Sekaligus pencipta doa. Keluar dari pengalaman rohaninya. Pengalaman hidupnya. Bahkan dari pergumulannya. Nah sudara. Kita lihat di situ. Bagaimana cara memuji Tuhan itu. Karena ada alasan. Ada orang bersorak memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena meminta Tuhan melakukan apa. Kristen tidak. Kita masmur menuntun dengan jelas sekali. Karena Tuhan sudah berbuat lebih dahulu. Maka umat memuji Tuhan. Memuji karena ada karya Tuhan. Ada perbuatan Tuhan. Ini penting sekali. Beda sekali motivasinya. Karena engkau merasakan bagaimana perbuatan Tuhan itu. Maka dikatakan pujian kepada jemaat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau saya lihat bersorak sorela. Ranenu. Sorak sorela. Bergembirala. Bersorak sore. Bersuka citalah. Saudara ada. Bagus sekali di sini. Dan saudara tidak ketemu di kitab lain. Kecuali Masmur dan Yesaya. Istilah-istilah Ibrani ini. Dan ini indah sekali. Bersorak sore. Bersuka cita. Bergembira. Itu Ranenu berakar dari kata ranan. Ranan. Kenapa dikatakan di situ? Dan yang kedua ada kata rina. Rina. Ranan. Rina. Berteriak dengan suara nyari. Bekikanlah sorak sore. Itu bahasa Indonesia lama. Bekikanlah. Jadi itu tanda kalau tadi dikatakan yang pertama ranan itu. Bersuka cita. Bergembira. Bersorak sore dengan sungguh-sungguh bersuka cita dan bergembira. Karena ada perbuatan Tuhan. Lalu untuk melihat Tuhan menang. Memberi kemenangan kepada orang-orang yang percaya. Jelas sekali. Kepada Masmur 20 dijelaskan di situ. Karena Tuhan telah memberikan kemenangan yang gilang-gemilang. Kerana dikatakan di situ adalah maksudnya adalah rina. Pekikanlah. Suara nyaring. Dikatakan di situ. Dan yang ketiga memakai kata teruah. Bahasa Indonesia semua bersorak, bersorak, bersorai. Tapi maksudnya lain. Teruah itu akar katanya adalah ruah. Yaitu sinyal. Sinyal. Sofar. Trompet. Trompet perang. Yang dimaksudkan di situ. Jadi menjerit. Jadi saudara kembali lagi katakan tadi. Ada tiga kata. Ranan. Ranan. Rina. Rina dan teruah. Suka cita. Kalau dikatakan Rina itu bersesteriaklah dengan nyaring. Pekikanlah. Ratapanlah. Tapi ratapan yang bagaimana? Saudara ini diumpamakan ibu yang melahirkan anak. Dia menjerit kesakitan. Tapi menjerit kesakitan itu proses. Sebab ujungnya adalah suka cita. Karena ada anak manusia yang tinggi. Ada karya. Ada perbuatan. Jadi kalau orang Kristen mengeluh. Itu bukan seperti lagu dangdut curhat. Sedih. Disedih-sedihkan. Seolah-olah tidak ada harapan. Bukan. Dia boleh menjerit. Meratap. Tapi seperti orang jeritan. Orang yang melahirkan. Itu maksudnya. Dia menjerit karena dia tahu. Memang sekarang sakit. Tapi ada yang diharapkannya. Ada yang dihadapannya. Yang lebih lagi. Jadi kalian berat. Tuhan tolong saya. Karena dia tahu. Tuhan pasti menolong pada akhirnya. Itu yang dimaksudkan. Jadi tiga hal inilah. Yang mengiringi puji-pujian orang percaya. Jadi puji-pujian orang percaya itu. Harus sungguh-sungguh. Karena Tuhan sudah melakukan sebuah perbuatan. Dalam puji-pujian. Perbuatan Tuhan berlaku. Atas. Sekali lagi. Atas orang yang memuji Tuhan. Apa berlakunya? Karakternya. Berlakunya. Perhentikan saudara. Coba ayat 33. Bersorak sore lah. Tolong sambung. Hai orang-orang benar. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Berarti ada karakter. Karakter orang yang memuji Tuhan. Ada perubahan perilaku dalam hidupnya. Dia bermata pedang doa. Orang yang sudah jujur. Orang yang sudah benar. Orang yang baik. Yang berlaku lurus. Ya saudara. Berlaku lurus. Itu memuji Tuhan. Dengan kebenaran. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan. Tentu orang yang tidak berjelah. Tapi ketika engkau memuji Tuhan. Sekaligus karaktermu itu diubah oleh Tuhan. Itu perbuatan Tuhan ketika kita memuji Tuhan. Dan ini jarang nih. Jarang diceritakan. Jarang disampaikan. Dan itu maksudnya. Karena itu kita perhatikan. Saya ingin mengajak kita melihat dulu. Bagaimana. Nanti kita lihat. Kenapa alasannya. Puji-pujian itu ada. Hadir. Di tengah-tengah ibadah orang percaya. Kalau kita perhatikan dulu. Saya ingin kita mengajak. Jemaat bersama-sama terlebih dahulu. Bagaimana kita masing-masing akan melihat disitu. Saya ingin mengajak kita membaca dari Masmur. Yaitu kalau saya lihat disini. Kita mau lihat Masmur pasal 15. Masmur pasal 15. Masmur pasal 15. Kita lihat dulu. Supaya kita tahu karakter orang yang memuji Tuhan. Tidak sembarangan. Karena pujihan itu menyangkut hidupnya. Sifatnya. Hatinya. Pikirannya. Karakternya. Di dalam Masmur 15. Coba dilihat. Dari ayat 1 sampai 5. Masmur Daud. Tuhan. Coba. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Lanjutkan ayat yang kedua. Yaitu dia yang berlaku tidak berjelah. Yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Coba itu bicara karakter. Jadi hubungan orang memuji Tuhan itu disitu. Dan sekaligus orang yang memuji Tuhan kalau sungguh-sungguh terjadi seperti itu. Dia diubah karakternya. Lanjutkan ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan bidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Ini bicara perilaku. Siapa yang berhak? Dari situ letaknya. Lalu kenapa puji-pujian kita tidak punya kuasa? Karena dinaikkan orang yang tidak berupa dan tidak layak dihadapan Tuhan. Jadi ini bukan nyanyi kor. Ini satu jeritan, teriakan, pujian, rasa syukur. Karena ada perbuatan Tuhan. Sebelum Tuhan berbuat. Dari ayat 4 sampai ayat 19 kita lihat semua perbuatan di tengah dunia ini. Tetapi perbuatan dalam pribadi kita. Lanjutkan ayat yang keempat tadi. Yang tidak memandang hina orang yang tersingkir. Tetapi yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Karakter mulutnya itu berupa, punya kuasa. Ini bukan soal cuap-cuap saja di gereja. Itu baik. Tetapi lebih baik lagi. Bahwa yang dinaikkan ini berubah karakter. Coba kita perhatikan di situ. Ayat yang kelima. Yang tidak meminjamkan uang dengan makan, terima. Yang tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goya selama-lama. Tidak bisa. Oh dia beribadah. Dia bangun tempat ibadah. Tapi hasil korupsi. Tidak kena dalam kristen. Tidak bisa. Tidak berkenan sama sekali. Tidak. Akarnya seperti itu jelasnya. Karena itu kalau kita perhatikan dengan jelas di situ. Coba kita lihat dulu. Masmur 24 ayat 3-6. Saya ingin bicara tentang karakter memuji Tuhan itu. Jadi pujian itu sangat berhubungan sekali dengan perilaku kita. Itu yang disebut nanti nyanyian baru. Nyanyian baru itu bukan karangan nyanyian yang baru. Nyanyian yang membuat hidup kita menjadi baru. Karena ada perjanjian Tuhan yang baru. Ada komitmen lagi. Ada ikatan perjanjian dengan Tuhan. Kita membaharui janji kita kepada Tuhan. Itu yang dimaksud nyanyian baru. Oh kita nyanyikan baru. Nyanyian lama, kidung jemaat. Dua sahabat lama. Kemenangan iman. Itu lagu lama semua. Ini lagu-lagu lama. Itu bukan. Bukan karangan baru. Pujian yang seperti itu. Coba dalam Masmur 24 ayat 3-6. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung? Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang? Kudus. Lanjutkan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dan yang tidak bersumpah. Palsu. Itu. Jadi jangan kita pikir. Ibadah kita itu sekedar datang. Ada lagu naikkan. Dan kita senang karena lagu baru. Iramanya bagus. Bukan itu. Musiknya luar biasa. Yang menyanyikan di depan ini baik-baik semua. Enak dipandang mata. Bukan itu. Supaya. Esensinya dulu kita perbaiki. Kalau esensinya kita perbaiki. Maka ibadah kita. Karena itu Tuhan menghentikan semua. Puji-pujian yang dia tidak berkenan itu. Melewat peristiwa COVID-19 ini. Semua lumpuh. Masing-masing mengandalkan dirinya. Ketika mengandalkan dirinya. Bukan lihat suaranya. Bukankah itu cetusan hati kita. Kita pilih lagu. Karena kita sungguh-sungguh berharap dengan Tuhan. Mulai ada pujian sekarang di rumah-rumah. Berubah kehidupan orang. Berubah perilaku orang. Tidak lagi menjadi tontonan. Tapi harus menjadi tuntunan. Dari situ letaknya. Coba lanjutkan lagi ayat ini. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Tuhan. Yang menyelamatkan di dia. Di situ dia dapat berkat. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Yang mencari wajahmu. Ya Adonai. Ya Tuhan Yaakub. Silah. Di situ lah tanya. Saudara lihat dulu prinsip-prinsip ini. Karena itu kalau kita lihat kembali lagi. Saya masih ingin bahas tentang ini. Ada alasan. Kenapa demikian. Karena dikatakan di situ pada ayat yang ketiga. Nyanyikanlah bagi dia nyanyian. Bukan pilih lagu baru tadi kan. Bukan. Lagu yang sudah membaharui diri kita. Hidup kita. Ada perjanjian baru. Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya. Dan dia mulai meminta umatnya. Memperbaharui janjinya. Karena itu di dalam Yeremia 31 ayat 7. Kita lihat dulu. Yeremia pasal 31 ayat 7. Yeremia. Ini yang dimaksudkan nyanyian baru. Ya. Katakan di situ. Sebab beginilah firman Tuhan. Coba. Bersorak sorela. Bagi Yaakub dengan suka cita. Bersukaryalah. Tentang pemimpin-pemimpin bahasa. Kabarkanlah pujian. Dan katakanlah. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Yakni sisa-sisa isi. Karena ada perbuatan. Tuhan membarui kembali janji. Karena dikabarkan. Nanti saya akan bicara tentang dikabarkan. Kalau setiap janji Tuhan. Perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Diperdengarkan. Diberitakan. Patut jemaat menyambutnya dengan puji-puji. Dari situ. Penting. Karena ada hubungan antara dikabarkannya sabda itu. Dengan rasa syukur. Dengan pujian penyembahan itu. Karena itu dari dulu saya tidak pernah suka dengan di gereja siapaan. Apa kabar? Luar biasa. Jangan pakai bahasa motivator. Selanjutnya saya pernah saya ajarkan tapi mungkin kurang menarik. Apa kabar? Jawabnya kabar Injil. Kabar suka? Suka cinta. Luar biasa, luar biasa. Itu jangan gunakan bahasa-bahasa dunia itu masuk. Nanti saya bicarakan apa maksud lagu dunia dengan lagu rohani. Itu bukan berarti soal lagunya. Bahasa dunia, bahasa rohani bukan soal bahasanya. Bukan saudara. Yesaya 54 ayat 1. Yesaya 54 ayat 1. Kita lihat dulu. Karena ada perbuatan Tuhan. Yang membaharui janjinya yang membuat. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Memekiklah dia. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami Irman. Itu dikatakan. Untuk menunjukkan satu perumpamaan bahwa perbuatan Tuhan melampaui apa yang diinginkan oleh dia. Karena Tuhan hadir. Yang kedua. Saya bicara Tuhan hadir. Bukan hanya karena perbuatan. Karena Tuhan hadir. Respon kita bahwa kita percaya Tuhan hadir. Kita harus memuji dia. Bersorak dengan dia. Memekik. Berteriak. Kegirangan. Kegembiraan. Kadang-kadang saya lihat gereja memuji Tuhan itu kalah dengan soraknya orang main sepak bola. Karena jagoannya sudah menendang gol masuk. Waduh. Mereka bunyikan trompet teriak apa saja. Suka cita. Nah ini Tuhan sudah buat. Tuhan sudah lakukan. Tuhan hadir. Tuhan hadir. Salomo bilang siapakah engkau yang begitu dasyat dan besar. Mau hadir diam di tengah-tengah baik ini. Yang dibuat oleh tangan manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan hadir. Sefanya fasal 3 ayat 14. Kitab sefanya fasal 3 ayat 14. Bersorak-sorailahai putrisyon. Bertepik soraklahai Israel. Bersuka citalah. Tolong sabo. Beria-rialah dengan segenap hati. Karena Tuhan ada. Tuhan hadir. Itu maksudnya. Apakah lagu kidung jemaat tidak bisa bersorak? Bisa. Majulah skar Kristus. Majulah menang. Tidak mungkin. Majulah menang. Itu bentuknya. Jadi dari situ lihat. Ketika dia merata. Menaikan pujian. Ada. Tapi ratapan dia bukan ratapan kesedihan. Ratapannya memang rasa sakit. Tapi rasa sakit menyambut rasa kegiatan. Tuhan pembebas. Ada dalam kitab isaya. Tidak usah kita buka itu. Bahwa bagaimana Tuhan hadir. Tuhan pembebas perbuatan Tuhan. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Atas semua karya Tuhan. Maka sudah selayaknya. Tempatnya. Memuji dan bersorak. Adalah dalam ibadah. Itu maksudnya. Jadi dari sini kita sungguh-sungguh. Bahwa dimana firman Tuhan keselamatan diberitakan. Bahwa ada tindakan keselamatan dari Tuhan diperingati. Tempatnya kita bersorak-sorak. Itu kata Yesaya 12 ayat yang ke-6. Disampaikan di situ. Sehingga dengan demikian bagaimana. Ketika dia pekik sorak. Pekik sorak. Orang pekik. Pekik sorak itu tidak mungkin. Seperti orang berbisik. Beda. Pekik dengan berbisik. Pekik sorak. Itu teruah tadi. Kenapa? Itulah yang disebut ketika tembok jeri. Korob. Robo. Karena disambuk. Dengan sorak-sorai. Bahwa ada perbuatan Tuhan. Dan Tuhan melakukan perbuatannya. Dengan kata lain. Ketika kita bersorak-sorai. Perbuatan Tuhan berlaku atas ibadah tersebut. Atas umat itu. Amen. Nah. Dari situ letaknya. Kerana kita bersama-sama. Kita ingin melihat. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin orang setelah memuji Tuhan tetap sedih. Ya. Kecuali lagu dangdut. Yang sedih tambah sedih. Tidak. Tetapi yang sedih menjadi berbahagia. Bahagia. Karena ada perbuatan Tuhan yang paling utama. Masmur 89 ayat 16. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Bahagia. Orang yang memuji Tuhan itu pasti merasakan bahagia. Amen. Bukan sedih. Bukan ratapan yang tidak ada arti. Walaupun ada di dalam Alkitab-kitab ratapan ini, ratapan ini. Itu bukan meratap dalam arti kesedihan. Ratapan sekali lagi tentang melahirkan. Inilah yang dimaksudkan kata-kata bersorak-sorai. Jadi ada tiga kata yang jelas. Ranan, lina, dan teruah. Jadi ketiga hal inilah yang dimaksudkan. Dan ini hanya ada dalam kitab Masmur dan Yesaya. Bahasa ini. Bahasa ini, kata istilah ini tidak pernah dikembangkan dalam bahasa Ibrani yang lainnya. Tidak. Ini khusus demikian. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi karena demikianlah. Puji-pujian itu bersangkut paut dengan karakter kita. Puji-pujian itu bersangkut paut dengan perbuatan Tuhan. Jadi kalau kita minta Tuhan melakukan perbuatan. Tuhan sudah melakukan perbuatan. Tinggal kita merenungkan. Jadi pada saat-saat kita memuji Tuhan. Tuhan sudah melangsungkan perbuatan itu. Sehingga engkau merasakan sukacita. Karya-karya Tuhan. Pada ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-19 hanya beberapa ayat saya ingin bahas. Bahwa karya-karya Tuhan itu nyata. Kita lihat dulu ayat yang ke-4. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Artinya dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Dia tidak mungkin membatalkan janjinya. Dikatakan dengan jelas sekali. Dengan jelas. Firman Tuhan itu benar. Benar. Kiyasar. Kiyasar. Bukan hanya benar. Lurus dan jujur. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksudkan di sini. Karena itu dikatakan lurus Debar Adonai itu. Wehol ma'asehu. Dan semua karyanya be'emuna setia. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Bila waktunya bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing. Penuhi selama masa ini. Firman Tuhan memenuhi hidup kita. Mungkin selama ini kita baca sekedar. Tapi sekarang waktunya baca untuk merenungkan. Kita menemukan bagaimana kekuatan itu datang. Percayalah. Janji Tuhan itu iya dan. Dulu kita hanya iya dan amin. Kita percaya Tuhan itu dengan setia. Melakukan firmannya. Itu yang disebut emunan. Katakan di situ. Lalu kita melihat beberapa yang dikatakan. Bagaimana Tuhan melakukan satu tindakan-tindakan. Yang jelas sekali. Dalam janji-janjinya. Saya tertarik pada ayat yang ketujuh. Yang menunjukkan perbuatan Tuhan yang sangat ajaib sekali. Yang mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Yang menaruh samudera raya ke dalam wadah. Saudara kalau lautan saja itu disebut Tehom. Tapi di sini Tehomot. 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 Dan kalau saya perhatikan kata Tehomot ini. Adalah untuk menunjukkan seperti air yang disimpan di kantong kulit. Kantong kulit bagi gembala-gembala zaman dulu. Atau ada, lupa lagi saya tentara itu selalu dulu ada tempat airnya. Kalau sekarang kita juga sering bawa-bawa itu. Jadi itu lautan. Samudera raya. Di bumi ini. Dia simpan. Dan kita lihat itu perbuatan Tuhan. Katanya dunia berputar. Kok airnya gak tumpah? Dari kecil kita pernah diajar. Di sekolah, di SD. Masukkan air di gelas, di kaleng. Lalu kita putar cepat-cepat. Mungkin putaran. Herannya putarannya cepat. Airnya tidak tumpah. Dan kita tidak beradu satu dengan yang. Bukankah itu perbuatan Tuhan? Perbuatan Tuhan. Jadi kalau kita ingin sekali lagi, apa yang terjadi di dunia ini? Teguran Tuhan dan perbuatan Tuhan. Tapi perbuatan Tuhan selalu hal-hal yang dikatakan sini yang baik-baik. Semua kejadian adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Dan akibat ulah manusia itu sendiri, manusia oleh Tuhan dipakai itu sebagai teguran. Supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Supaya kembali dia sadar. Karena itu dikatakan dengan jelas. Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Nanti setelah firman Tuhan ini jemaat di rumah bisa membaca dan lebih rinci lagi ayat 4 sampai ayat 19. Tapi di tengah-tengah ayat 4 sampai 19 saya ingin berbicara bahwa ada pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Yang dia janjikan dari ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita melihat dulu bagaimana janji pemeliharaan Tuhan. Dengan jelas sekali pemeliharaannya. Dari ayat 10 sebetulnya sampai ayat yang ke-19 bagian kecilnya. Kalau kita perhatikan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Sebenarnya kalau tidak ada kejadian. Kayaknya ayat 10 ini kita tidak terlalu Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Kayaknya sekedar satu bahasa puitis saja. Tapi dengan kejadian seperti ini. Semua rencana negara-negara berubah. Gagal semua. Suku-suku bangsa. Pemerintahan daerah. Semuanya berubah. Gagal semua. Kita lihat. Rancangan keuangannya gagal. Rancangan tentang pendidikan gagal. Jadwal tentang ini gagal. Semua gagal. Semua gagal. Jadi kita lihat. Bahwa ada keterbatasan manusia. Manusia sudah terlalu sombong. Oh seolah-olah dengan modernisasi, teknologi, kehebatan-kehebatan, pemikiran-pemikiran ekonomi, keuangan yang begitu luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dia merasa tidak perlu Tuhan lagi. Banyak bangsa merasa tidak perlu Tuhan. Akhirnya bertekuk lutut memerlukan Tuhan. Karena tidak berdaya. Tidak berdaya. Di situ kita sadar, kita perlu Tuhan. Kita perlu pemeliharaannya. Kita perlu perlindungannya. Kita perlu rendah hati. Bahwa manusia bukan super segala-galanya. Di manusia yang super itu, karena kita selalu sudah puncaknya terpengaruh dengan produk-produk Marvel. Tidak ada manusia yang luar biasa di situ. Tetapi, ayat yang ke-11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun ke burung. Mana kita pegang? Rencana manusia, rencana kita atau rencana Tuhan? Beri kebebasan dengan Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu? Karena itu saya selalu dalam masa-masa kita di rumah. Dengan terbatas di rumah. Setiap kali doa, saya selalu akhiri dengan nyanyian yang paling favorit bagi saya. Jika jiwaku berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Seperti Yesus dalam sengsaranya. Kehendakmu saja yang... Karena tidak ada lain. Kita punya rencana, kita punya keinginan. Tetapi mari kita kesempatan rendah hati menyerahkan rencana Tuhan lebih baik. Mungkin kita pernah berencana apa saja. Tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan. Karena itu pada ayat 12. Saya lihat dulu ayat 12 dari sini. Ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Adonai. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya senantiasa. Kita pasti berbahagia. Sebagai bangsa yang percaya pada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah luput. Dia memandang dari sorga. Semua anak manusia tidak terlewatkan. Dari tempat kediamannya dia menilik seluruh penduduk bumi. Tidak terlewatkan. Tetapi saya senang ayat yang ke-18. Sesungguhnya. Ini en Adonai el-yerau. Dikatakan di situ. En-yerau. En-el-yerau. Lam-yakhalin. Nah dikatakan. Dan le-hastu. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju. Kepada mereka yang takut akan dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setia. Matanya tertuju. Coba. Berangkali ayat ini bisa menjadi favorit jemaat yang ada di rumah. Jika mau membuka ibadah pribadi, keluarga, mesbah keluarga atau mesbah pribadi di rumah. Sebelum kita melihat apakah Tuhan mendengar doa kita. Selalu ayat ini dibaca. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada saya yang takut akan dia. Kepada saya yang berharap akan kasih setianya. Dari situ. Supaya menjadi milik kita. Akhir dari seluruh doa. Apa saja ucapan doa. Selalu saya akhiri dengan kata-kata yang juga masmur. Tuhan semesta alam. Dengarkanlah doa aku. Dan sedengkanlah telingamu buat aku. Dari situ letaknya. Jadi inilah yang kita harapkan bahwa Tuhan sudah berjanji. Dan dia pasti, pasti, dia pasti menolong kita. Ayat 19. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada ma. Bukankah maut yang sedang mengancam kita sekarang ini dengan wabah ini. Minggu ini sakit, minggu depan mati. Banyak yang terjadi. Tapi dia akan melepaskan jiwa. Untuk melepaskan jiwa kami. Daripada maut dan memelihara hidup kami pada masa kelaparan. Bencana maksudnya. Bencana itu bukan hanya kelaparan saja. Tapi bisa itu. Dari ayat 20 sampai ayat 22. Barulah sebuah pengakuan. Kita harus memberikan pengakuan. Makanya setelah firman Tuhan diberitakan. Dalam doa aku percaya Tuhan. Kau adalah segala-galanya. Berikan pengakuan. Dikatakan di situ. Dari ayat 20-21 memberikan sebuah pengakuan. Bagaimana semua apa yang Tuhan sudah buat. Perbuatan Tuhan. Lalu ayat 22 adalah doa. Kasih setiamu ya Tuhan. Kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Saya percaya kasih setia Tuhan itu. Mengiringi langkah-langkah kehidupan kita. Dan tidak pernah membatalkannya. Senantiasa menyertai kita. Amin.